selamat datang di bc channel kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi harddisk yang tidak terdeteksi pada mainboard msi ini padahal di dalam satu pc ini ada dua harddisk eh tiga harddisk tapi yang terdeteksi cuma satu harddisk rasanya adalah dengan men-setting biosnya terlebih dahulu ini kita restart kemudian nanti masuk ke bios dengan menekan tombol del restart ini tekan del masuk ke bios seperti ini ya ini yang terdeteksi cuma harddisk swdc saja kemudian masuk msi setting pilih adventure nah kemudian pilih integrated peripheral nah disini kita mengganti sata hot plugin ini yang tadi disable kita enable kan semua jadi cuma seperti itu solusinya oke kalau sudah semua tinggal kita cek dulu harddisknya kita bisa mengecek harddisknya sudah terdeteksi atau belum disini harddisk drive BBE prioritas nah ini harddisknya ada tiga sebelumnya tadi cuma satu kemudian save change dan save change and reboot cuma seperti itu caranya dan pasti berhasil tim ini untuk mainboard msi ini penanganannya penanganannya memang seperti itu oke and the problem is solve it ya nah ini jadi ini harddisknya akhirnya semua terdeteksi dengan sempurna demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati